Empat partai telah resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Mereka yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Sejauh ini koalisi Pilpres 2024 terbesar ada di kubu Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf kala menilai koalisi partai politik yang besar bukan jaminan pasangan calon yang diusung bakal menang. Hal itu dikatakan JK berkaca dari pengalamannya yang menang Pilpres 2004 yang kala itu berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. JK mengatakan, saat itu ia hanya didukung suara dari Demokrat, PBB, dan PKPI. Namun dengan dukungan sedikit partai itu justru ia berhasil mengalahkan pasangan Megawati Hashim Muzadi dengan total suara mencapai 60,62 persen. JK pun menegaskan bahwa hal yang paling penting di Pilpres adalah tokohnya, bukan seberapa besar partai pengusungnya. Menurut mantan ketua umum Golkar itu, partai hanya mengusulkan sehingga tidak menjamin kemenangan paslon. Sehingga menurutnya, tak ada jaminan Prabowo Subianto menang di Pilpres 2024 hanya karena koalisi pendukungnya besar. Seperti diketahui, saat ini koalisi terbesar Pilpres 2024 ada di tangan Prabowo Subianto dengan empat partai pengusung. Sementara PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo baru P3 yang mendukung. Kemudian, koalisi yang mengusung Anies Baswedan yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Sebelumnya diketahui, PAN Golkar resmi bergabung dengan PKB dan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 hingga 2029. Deklarasi dukungan itu disampaikan PAN dan Golkar di Museum Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 13 Agustus 2023. Air Langga pun kemudian menyampaikan alasan Golkar memilih untuk mendukung Prabowo menjadi capres 2024. Sementara itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas juga menyampaikan alasannya mengapa memilih menjatuhkan arah dukungannya ke Prabowo. Hal tersebut lantaran PAN sudah bersama dengan Prabowo selama 10 tahun. Setelah mendeklarasikan dukungan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan surat dukungan kepada Prabowo dari Golkar dan PAN.